Dari bulan Januari hingga April 2019, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menerima 37 laporan yang disampaikan oleh masyarakat yang telah ditindaklanjuti. Di samping itu ada juga sejumlah laporan yang disampaikan kepada Ombudsman, namun hanya dicatat sebagai konsultasi dan informasi karena tidak memenuhi syarat material dan formil, sehingga diberikan saran untuk diselesaikan laporannya. Dari total laporan yang ditindaklanjuti tersebut, Kota Pontianak menjadi daerah terbanyak asal pelapornya, yakni sebanyak 13 laporan. Kemudian Kota Pontianak pun menjadi daerah terlapor yang sering dilaporkan ke Ombudsman oleh pihak pelapor, yakni ada 16 laporan. Komisioner Ombudsman Kalbar Budi Rahman mengatakan, hal ini terjadi karena faktor akses yang mana kantor Ombudsman berada di ibu kota provinsi, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya. Selain itu juga dikarenakan aspek kesadaran masyarakat Kota Pontianak yang mengetahui fungsi Ombudsman. Di asal laporan tadi kita lihat itu Kota Pontianak cukup banyak yang menjadi asal daerah pelapor. Jadi kalau ada pertanyaan mengapa banyak dari Kota Pontianak, ya mungkin alasannya karena faktor akses. Jadi karena kantor Ombudsman berada di ibu kota provinsi, di Kota Pontianak, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses. Kemudian juga dari aspek kesadaran masyarakat untuk melapor, juga karena Kota Pontianak warganya lebih banyak yang sudah mengetahui keberadaan Ombudsman sebagai lembaga negara yang bisa menjadi tempat mereka melapor terhadap permasalahan-permasalahan pelayan publik yang mereka alami. Dengan jumlah yang masih terbilang sedikit tersebut, masih membuktikan bahwa masyarakat Kalimantan Barat belum mengetahui fungsi Ombudsman sebagai lembaga negara untuk menjadi tempat melapor terkait pelayanan publik. Uli Pond TV memberitakan.